Halo, hari ini kita coba memperbaiki tipi Tipenya ini Polytron LCD PLM24T33 Ini versi masih plasma, belum LED Ini rusaknya Dia menyala pada saat menyalakan Warnanya putih Kemudian ngeblank mati Jadi gelap, tapi suara normal Nah, ini kita cek dulu Apa masalahnya Oke, nanti kita buka dulu Oke, nah ini banyak bautnya yang harus dibuka Nah, ini sudah dibuka nih Oke, kita buka dulu Nah Oke Untuk televisi ini tipenya speakernya terpisah Nah, ini speaker ini Cuma satu Nah, satu lagi disimpan Nah, lihat sini Oke Nah, ini ada dua bagian PCB Yang besar-besar, kelihatan Yang sebelah kiri ini bagian dari power supply Ini tentunya buat menyuplai Ini dulu, ini bagian motherboard Nah, ini nyatu semua disini Nah, jadi power supply ini Menyuplai motherboard Menyuplai lampu plasmanya Lampu backlightnya Nah, lampu backlightnya ada di bawah sini nih Oke, kita cek dulu Nah, ini nyalanya Kemarin cuma Beb, nyala putih Habis itu Mati Tapi suara normal Acai Oke, kita lihat Nah, bagian sini nih Nah, kita cek Kita zoom aja Set Nah Oke Kelihatan gak ya Nah, dicurigainya nih Ada Elko-elko nih Elko yang melendung-melendung itu Nah, kan Melendung nih, saat Dua melendung Terus Nah, ini Agak melendung sedikit nih Ini melendung sedikit Ini juga Kayaknya melendung juga nih Nah, kelihatan melendungnya dimana Nah, ini di warna Di ujungnya Oke, kita zoom Nah, ini kelihatan nih Melendung Tapi masih sedikit melendungnya Tapi bisa jadi Sudah rusak juga Oke Nah, jadi begini Pada saat diukur Tegangan yang Masuk ke Sini, ke plasma itu Ngedrop Kemudian Tegangan yang harusnya 12V Dicek Itu Menjadi Sekitar 11V Kurang lah Artinya ada yang ngedrop Nah, kemungkinan terhambat di Elko ini nih Nah Nanti kita ganti dulu Elko-nya Nyari dulu Stocknya ada atau tidak Oke Sementar ya Oke, kita buka dulu Bout-boutnya Kita lepas Oke Cuma ada 4 bout Ya Yang lepas Soket-soketnya Ada soket Lampu plasmanya 2 Porsi plus 1 Dilepas Dan ini yang ke motherboard Dilepas Totalnya ada 1, 2, 3, 4 soket Harus dilepas semua Plus baut 4 buah Juga dilepas Oke Langsung cepat saja Oke Sudah kan Nah, cepat Cuma gini doang Enggak gini doang sih Dipet juga nih Oke Oke Oke, nanti kita copotin Elko 4 ini Oke, kita sudah Mencabut Ya Mencabut 4 buah Elko Nah, ternyata ukurannya Mirip-mirip nih Nah, ini Sekitar Nah, ini Kelihatan gak Sekitar Seribu mikrofarad 25 volt Nah, ini sama 2 Kemudian ini Oh, ini 470 mikrofarad Oke Setelah nyari-nyari Dapat nih Ya, belilah Ke toko elektronik terdekat Akhirnya Karena gak ada stok Ini murah Cuma 3.000 rupiah Harganya Per biji Jadi, kalau 4 ini 12.000 Oke, kita masuk Kita apa Kita Solder ya Kita pasang Nah, ini Bisa diperhatikan Ada Tanda Negatif Dan ini Tanda hitam Jadi, ini kelihatan Nah, ini ada hitam Dan ini ada negatif Jadi, jangan Sampai terbalik Apa yang terjadi Jika terbalik Ya Bers Meldak Oke, kita pasang Oke Kalau sudah Bersihkan Pastikan Tidak ada jalur yang Short Kalau sudah Dirasa aman Baru kita pasang Dan Lakukan Pengujian Cek 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 Bismillahirrahmanirrahim Trek Nah, lampu nyala Kita tekan Karena gak ada remote Kita tekan Ini aja Bismillahirrahmanirrahim Wah Sepertinya Ada kabar baik nih Oke, kita cek Nyala gak ya Mana nih Ini aja Wah Sepertinya terang nih Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Kita pasang Semuanya Dan Tek Kita nyalakan Tes Mana nih Tombolnya Sebelah Sini Brak Brai Oke Politron keluar Dan Alhamdulillah Mantap Jangan lupa Subscribe Dan like Jika ada pertanyaan Atau komentar Silahkan Tuliskan komentar Di bawah Oke Selamat beraktifitas Selamat menikmati